Bab 1151 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Pada titik di mana keduanya bertabrakan, angin energi tak terlihat segera tersapu. Kekuatan yang kuat segera mengikuti tinjufu yulong dan menyerbu ke atas, menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru mundur selangkah. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan lubang sedalam satu inci di bawah kakinya. Dengan demikian, kekuatan yang kuat dihilangkan, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul di tanah sekitarnya. HMPH Dengan dengusan teredam, tubuh Fuyulong langsung tegak. Di depan dua orang lain di samping lelaki tua itu, dua sosok lain muncul entah dari mana. Ketiga sosok ini semuanya ditutupi oleh jubah hitam besar. Meski mereka tidak bergerak, aura membunuh yang dipancarkan dari mereka menyebabkan orang lain tidak berani mendekati mereka dengan mudah. Hal-hal yang merepotkan. Saat itulah ekspresi Fuyulong dengan cepat berubah saat dia melihat mereka bertiga lagi. Ketegasannya menghilang dalam sekejap, dan dia langsung tertawa. Haha, aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar sekuat yang dikatakan rumor. Tanpa mengandalkan dirimu sendiri, hanya tiga boneka yang cukup untuk menyaingi para ahli returnen seawal biasa. Denganmu di sini, tidak ada yang akan pergi kali ini salah, hahaha. Fuyulong menggenggam tangannya pada tiga orang di depannya. Dia melirik melewati tiga boneka ketakutan. Dia merasa tidak mau dan serakah di dalam. Tiga orang di hadapannya jelas hanya Kaisar Do bintang delapan. Tetapi ketiga boneka itu benar-benar mampu menandingi para ahli pengembalian. Dia sangat tidak mau menerima ini. Di saat yang sama, kekuatan ketiga boneka itu memang mengubah ekspresi Fuyulong. Jika dia bisa mengendalikan tiga boneka pengembalian, dia tidak akan terkalahkan melawan mereka yang memiliki tingkat kultifasi yang sama, apalagi Xiaoyan. Dia tidak pernah menganggap serius ahli transformasi asal. Jika bukan karena fakta bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi, mustahil baginya untuk menderita di tangan Xiaoyan. Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Xiaoyan adalah orang yang paling penting saat ini. Hanya dengan menangkapnya, dia bisa meminjam kekuatannya dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu, dia tidak lagi tak terkalahkan di antara para ahli returnans. Yang dia inginkan hanyalah kekuatan yang lebih besar. Namun, saat Fuyulong memikirkan ini, tiga orang di depannya, dan bahkan Wukui, juga memikirkan hal yang sama. Wukui tidak pernah memberitahu mereka bahwa hanya satu dari mereka yang akan menerima semua hadiah setelah menangkap Xiaoyan. Cara terbaik untuk mendapatkan semua hadiah adalah berurusan dengan yang lain setelah menangkap Xiaoyan. Hari berikutnya. Di kota Qingyang yang tenang, Xiaoyan perlahan berlatih di kamarnya. Setelah kultifasinya berhasil menembus, dia membutuhkan banyak waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ini akan memungkinkannya untuk menstabilkan kultifasinya dengan cepat dalam waktu singkat. Yang lain juga menjalani hari-hari santai mereka sendiri. Sejujurnya, selama periode waktu ini, mereka telah hidup dalam keadaan pikiran yang tegang. Kekuatan mental mereka berada di puncaknya. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, kemungkinan besar tidak ada yang bisa menanggungnya. Hanya ketika mereka mengikuti Xiaoyan ke kota Qingyang, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Meskipun konflik mereka dengan C-Cloud Palace belum sepenuhnya terselesaikan, mereka masih percaya bahwa selama Xiaoyan hadir, tidak ada yang begitu sulit untuk diselesaikan. Belum lagi, Xiaoyan telah menembus Returnance, jadi berurusan dengan Fu Yulong akan lebih mudah. Xiaoyan telah mampu memaksa Fu Yulong ke keadaan seperti itu ketika dia masih berada di alam transformasi asal. Sekarang setelah dia berhasil menembus Returnance, kecakapan pertempuran Xiaoyan telah meroket. Berurusan dengan Fu Yulong bahkan bukan masalah. Namun, pada saat inilah kelompok tamu tak diundang lainnya muncul di Azuresun City. Hmm, tiba-tiba, mata Xiaoyan terbuka. Saat dia mengangkat kepalanya, tatapannya tampak menembus dinding. Dia melihat sekelompok orang di langit yang jauh. Orang di depan adalah kepala istana dari Istana Awan Laut, Fu Yulong. Desir, desir, desir. Dengan beberapa suara mendesing, Luo Jin dan yang lainnya dengan cepat naik ke udara. Mereka dengan cepat melihat kelima orang di depan mereka. Hmm, apa yang orang ini coba lakukan? Bai Hua mau tidak mau bertanya dengan heran seolah-olah dia merasakan ada yang tidak beres. Pada saat ini, yang terkuat di antara empat orang yang berdiri di samping Fu Yulong hanyalah pada tahap awal transformasi asal. Barisan seperti itu tidak bisa dianggap kuat. Apalagi, sebenarnya ada tiga bintang delapan doldi di antara mereka berempat. Ini seperti lelucon. Mungkinkah orang ini menjadi gila karena marah? Dia benar-benar membawa begitu banyak orang untuk menimbulkan masalah. Zhou Tai, yang paling pemarah di grup, mau tidak mau mengejek Fu Yulong ketika dia melihat ini. Fu Yulong bukan orang bodoh. Tidak mungkin dia membawa begitu banyak tentara yang tidak berguna tanpa alasan. Berhati-hatilah karena ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Luo Jin lah yang paling berhati-hati. Dia sangat menyadari kekuatan Fu Yulong dan tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membawa beberapa bawahan tingkat Kaisar Dou ke kematian mereka tanpa alasan. Masalah ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Heh, siapa yang peduli jika dia menyembunyikan rahasia? Aku akan tahu setelah mencobanya. Zhou Tai tertawa keras. Genesis Ki di tubuhnya beredar dengan liar saat dia menyerbu ke depan tanpa penjelasan apapun, langsung menuju ke tiga Kaisar Dou bintang delapan. Huh, mereka bertiga maju bukannya mundur. Tawa dingin keluar dari mulut mereka saat mereka tiba-tiba melambaikan lengan baju mereka. Tiga garis cahaya segera ditembakkan, berubah menjadi tiga hantu. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertabrakan dengan Zhou Tai yang menyerang. Dental Sebuah kekuatan yang kuat meletus. Saat kedua belah pihak bertabrakan, kekuatan yang tak terbendung segera mengalir keluar, segera membubarkan serangan Zhou Tai. Kekuatan yang tersisa mendarat di Zhou Tai tanpa menahan sama sekali. Uh, segera setelah itu, darah menyembur keluar dan tubuh Zhou Tai langsung diterbangkan. Ketiga orang itu ingin mengejarnya, tetapi mereka diselamatkan oleh Luo Jin, yang mengikuti dari belakang. Si Alhan, dari mana ketiga orang ini berasal? Ekspresi semua orang berubah saat mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Mereka segera menemukan bahwa tiga orang yang tiba-tiba muncul adalah Boneka Sialan, kami terlalu ceroboh. Untuk berpikir bahwa mereka adalah boneka, pantas saja mereka begitu tak kenal takut. Ekspresi Luo Jin dan yang lainnya langsung berubah saat melihat ketiga boneka itu berdiri dengan bangga di udara. Emosi dilubuk hati mereka juga menjadi tegang saat ini. Bab 1152 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Saat ekspresi Luo Jin dan yang lainnya berubah, hembusan angin terdengar lagi. Segera setelah itu, Xiaoyan berjubah hitam muncul di depan mereka. Tatapannya langsung tertuju pada Zoutai. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi suram saat melihat wajah pucat Zoutai, sudut mulutnya berlumuran darah, dan aura tubuhnya tampak lemah. Setelah melangkah maju untuk menyelidiki, Xiaoyan buru-buru mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memberikannya ke Zoutai. Setelah itu, dia perlahan berbalik dan menatap ketiga boneka itu dengan ekspresi marah. Boneka, ya? Mata tajam Xiaoyan menyapu ketiga boneka ini. Segera, matanya sekali lagi menoleh dan menatap ketiga orang yang telah berjalan keluar dari belakang ketiga boneka itu. Jadi kau yang mengendalikan boneka untuk melukainya? Wajah Xiaoyan tenggelam. Tatapannya pada mereka bertiga menjadi lebih dingin. Niat membunuh sudah muncul di matanya. HMPH, itu benar. Orang ini tidak tahu batasnya. Dia hanya diranah transformasi asal, namun dia ingin membunuh kita. Kami hanya dengan santai memberinya pelajaran. Namun, siapa kamu? Apakah kamu mau membela dia juga? Tianlong mencibir saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Ketiga bersaudara itu saling memandang, dan pandangan mereka ke arah Xiaoyan dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Dengan boneka di tangan mereka, mereka pada dasarnya tak terkalahkan di returnance ketika mereka bekerja sama. Tidak perlu bagi mereka untuk memperlakukan pemuda di depan mereka dengan serius. Haha, kalian bertiga, anak ini adalah Xiaoyan. Xiaoyan. Selama kita berurusan dengannya, yang lain tidak akan menjadi masalah. Meskipun penampilan Luo Jin dan Leng Bingxiuang sedikit mengejutkan Fuyulong, dia tidak lagi merasa takut setelah mengetahui bahwa mereka hanyalah ahli transformasi asal. Oh, dia anak origin transformation yang bahkan kamu bukan lawannya? Tianlong dan yang lainnya langsung mencibir saat mendengar kata-kata Fuyulong. Mereka memandang Xiaoyan dengan jijik, tetapi mereka tidak melihat Fuyulong yang berwajah pucat di samping. HMPH, siapa yang mengira bahwa kamu tidak hanya akan dikalahkan oleh ahli transformasi asal, orang yang mengalahkanmu akan menjadi anak nakal. Fuyulong, aku sangat penasaran. Berapa banyak kultifasimu yang nyata? Tianxi memamerkan giginya dan mencibir. Dia mengejek Fuyulong tanpa rasa takut. Otototot di sudut mata Fuyulong berkedut, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya. Haha, lebih baik kamu perhatikan bagaimana kita bersaudara memberinya pelajaran. Itu bisa dianggap balas dendam untukmu, hahaha. Mereka bertiga dengan dingin tertawa saat mereka menatap tubuh Xiaoyan pada saat bersamaan. Ekspresi ganas terungkap di wajah tua mereka yang keriput. Segel di tangan mereka berubah dan boneka di depan mereka segera meluncur ke depan. Dengan cepat berhenti beberapa ratus kaki dari Xiaoyan. Segera setelah itu, Tian bersaudara mengikuti dari belakang. Jarak antara mereka bertiga dan boneka di depan mereka hanya beberapa ratus kaki. Nak, ku dengar kamu memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di atas levelmu. Hari ini, kami tiga bersaudara akan memperlakukanmu dengan baik. Suara yang membawa arogansi menyebar dengan cara yang luas dan perkasa. Ketiga boneka itu dengan cepat melangkah maju dan mengelilingi Xiaoyan dalam bentuk setengah lingkaran. Di belakang Xiaoyan, ekspresi Luo Jin dan Leng Bingxuan segera berubah saat melihat ini. Mereka mengedarkan genesis ki di tubuh mereka dan ingin bergerak maju, tetapi dihentikan oleh Xiaoyan dengan lambayan tangannya. Karena target mereka adalah aku, aku akan menghadapinya sendiri. Kalian harus fokus pada dua orang itu. Hati-hati dengan serangan diam-diam mereka. Meskipun mereka tidak mau melakukannya, mereka tetap berhenti saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka memahami kepribadian Xiaoyan dengan sangat baik. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan menghentikan mereka. Tidak perlu bagi Xiaoyan untuk tampil berani melawan-lawan seperti itu. Segera setelah itu, Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya ke belakang. Ekspresinya tidak berubah, tapi tatapannya melewati ketiga boneka itu saat dia sedikit mengernyit. Ketiga boneka itu tidak lemah untuk dapat melukai Zhou Tai hingga keadaan seperti itu dengan satu serangan. Mereka bahkan mungkin eksistensi yang bisa menyaingi para ahli returnans. Xiaoyan, yang telah berhubungan dengan boneka sepanjang tahun, secara alami memahami kekuatan bertarung benda ini di dalam hatinya. Bahkan di antara orang-orang dari kelas yang sama, kekuatan bertarung boneka jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Tekanan menghadapi tiga boneka pada saat yang sama secara alami tidak perlu diragukan lagi. Belum lagi, masih ada Fuyu Long dan satu orang lagi yang belum beraksi. Jika mereka bentrok dalam pertempuran langsung, peluang kemenangan Zhou Tai akan tipis. Dengan mengingat hal itu, tatapan Xiaoyan tidak bisa tidak tertuju pada Tian bersaudara. Meskipun boneka yang dia kendalikan semuanya berada di alam pengembalian, mereka hanyalah Kaisar Do Bintang 8. Jika itu masalahnya, desir-desir-desir, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan dua avatar yang tidak berbeda dari tubuh aslinya perlahan-lahan diaglomerasi di ruang di sekitarnya. Ini adalah mantra sembilan tubuh. Setelah penyempurnaan yang lama, kekuatan klon ini semuanya telah mencapai puncak kelas Do di Bintang 9. Ketika mereka bergabung menjadi satu, kekuatan mereka sebanding dengan ahli transformasi asal tingkat menengah. Hari ini, Xiaoyan akhirnya membawa mereka keluar. Oh, ini sebenarnya klon, keahlian Do yang langka. Namun, berapa banyak kekuatan aslimu yang hanya bisa dimiliki oleh klon? Itu hanya selembar kertas tipis di depan boneka kita. Tian bersaudara tidak bisa menahan cibiran ketika mereka melihat Xiaoyan memanggil klon ke samping. Hahaha, nak, kami bertiga akan membuatmu mengerti hari ini bahwa sebelum kekuatan absolut, semua teknik mewah tidak berguna. Pergi! Ketiga boneka itu menembak ke arah Xiaoyan sesaat setelah teriakan itu. Mereka berubah menjadi tiga garis cahaya dalam sekejap mata, bergerak secepat kilat. Mereka muncul di hadapan ketiga, Xiaoyan, dalam sekejap. Tidak ada gerakan mewah, itu hanya pukulan, tapi memiliki aura yang bisa mengguncang dunia. Itu menyebabkan ekspresi Luo Jin dan yang lainnya di belakang tanpa sadar berubah. Emosi mereka segera menjadi tegang. Jari kehancuran. Segera setelah itu, ketiga, Xiaoyan, mulai membentuk segel dengan kecepatan yang sangat cepat. Doki yang luas terkondensasi di atas kepala mereka. Pada saat ketiga boneka itu tiba, Doki yang padat telah memadat menjadi tiga jari besar yang mengangkat langit. Cahaya menyilaukan dirilis bersama dengan aura yang menindas. Kemudian, mereka bertiga mendorong ke depan dengan keras, dan tiga jari besar bertabrakan dengan keras dengan tiga boneka yang mendekat. Ledakan. Saat kedua belah pihak bertabrakan, semua orang yang hadir dengan jelas melihat bahwa ketiga jari Desolation sebenarnya dihancurkan oleh ketiga boneka dengan cara yang semudah menghancurkan rumput kering. Kekuatan yang dimiliki ketiga Desolation Vinges hanya cukup untuk membuat ketiga boneka itu berhenti sejenak. Hanya dengan satu serangan, Xiaoyan dikalahkan dalam kepanikan tanpa ada kemampuan untuk melawan. Bab 1153 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya telah dikalahkan dalam sekejap, beberapa orang di belakangnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Pada saat yang sama, Tianlong dan dua lainnya juga memiliki senyum mengejek di wajah mereka saat mereka menonton adegan ini. Sungguh anak nakal yang ceroboh. Dia sebenarnya ingin mengandalkan dua avatarnya untuk memblokir boneka kita. Dia benar-benar mencari kematian. Hahaha, ahli transformasi asal belaka tidak layak menjadi lawan kita. Hei, awalnya aku mengira dia akan menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi. Tanpa diduga, ternyata sangat mudah. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka bertiga mengejek dan diejek dengan cara yang tidak terkendali. Di dalam hati mereka, mereka memandang rendah Xiaoyan, yang dengan cepat dikalahkan di depan mereka. Namun, saat mereka bertiga selesai berbicara, suara samar terdengar di telinga mereka seperti bisikan hantu yang menyihir. Oh, begitukah? Dow di bintang 38 sebenarnya berani berbicara begitu sistematis tentang seorang ahli transformasi asal seolah-olah dia tidak berharga. Aku ingin tahu dari mana keberanianmu berasal. Berdengung, suara rendah dan dalam itu seperti sabit dewa kematian dari neraka. Begitu ditransmisikan ke telinga mereka bertiga, jiwa mereka tampak bergetar. Perasaan sedingin es langsung menyebar dari bawah kaki mereka ke atas kepala mereka. Seolah-olah ada pisau tajam di tenggorokan mereka saat udara dingin yang pekat langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Ruang di depan mereka bertiga perlahan terdistorsi. Segera setelah itu, sosok manusia tampan berjubah hitam muncul di depan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiaoyan, yang jelas-jelas terluka parah oleh boneka mereka, tiba-tiba akan muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Anda, bagaimana bisa? Mata mereka bertiga secara bertahap melebar. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Murid mereka menyusut seukuran ujung jarum. Ketidakpercayaan yang pekat di mata mereka, serta keterkejutan yang terkandung di dalamnya, adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dilihat oleh siapapun. Jika kamu bisa melakukannya lagi, kamu harus ingat bahwa kesombongan bodoh akan mengorbankan nyawamu. Pada saat yang sama ketika kata-kata dingin diucapkan dari mulut Xiaoyan, api biru pucat membakar tubuh mereka bertiga tanpa peringatan sebelumnya. Dalam sekejap, Tian bersaudara telah jatuh dan berubah menjadi kehampaan. Di saat yang sama, ketiga boneka di belakangnya juga berhenti. Tanpa ada yang mengendalikan mereka, ketiga boneka itu tidak berbeda dengan besi tua. Mereka menabrak kota di bawah. Kemudian, Xiaoyan perlahan berbalik dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat ke arah Luo Jin dan yang lainnya. Ketika mereka berdua saling memandang, Luo Jin tidak bisa menahan tawa. Dia secara alami merasakan metode Xiaoyan, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Di sisi lain, Leng Bing dan Dr. Pri adalah orang-orang yang sangat gugup. Saat mereka melihat inkarnasi hancur, mereka benar-benar berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiaoyan. Kamu bajingan, lain kali sebelum kamu mengambil tindakan, tidak bisakah kamu memberitahu kami terlebih dahulu agar kita tidak takut bersama? Baru saja, mereka berdua benar-benar berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padamu. Luo Jin melompat ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk meninju bahu Xiaoyan saat dia mengejeknya. Ketika Xiaoyan memandang Leng Bing Suang dan Dr. Pri, mereka berdua mau tidak mau menoleh dan menghindari tatapan Xiaoyan. Haha, situasi barusan tidak stabil. Untuk amannya, aku tidak memberitahumu. Namun, jangan khawatir, aku pasti tidak akan melakukan ini lagi. Xiaoyan tertawa canggung. Di akhir kata-katanya, dia dengan sengaja meneriaki Leng Bing Suang dan Dr. Pri dengan suara keras. Meskipun mereka berdua mengingat kata-kata ini, mereka mendengus serempak seolah-olah mereka telah dianiaya, seolah-olah mereka sedang melampiaskan amarah mereka. Oh, benar, aku terlalu fokus pada pembicaraan kita sampai hampir lupa kalau kita masih punya tamu. Tiba-tiba, dia menggunakan tangannya untuk menepuk dahinya dengan lembut seolah dia baru saja ingat. Dia membuat semua orang kembali sadar dan berbalik. Sekali lagi, tatapannya tertuju pada Fuyulong dan Wukui yang tidak jauh dari sana. Fuyulong, bahkan jika kamu ingin mencari pembantu, kamu setidaknya harus menemukan dua yang lebih baik lain kali. Untuk orang yang sombong dan sombong bisa hidup sampai hari ini, itu benar-benar bisa dianggap sebagai berkah. Setelah tertawa dingin, ekspresi wajah Xiaoyan pulih dengan cepat. Tatapannya berhenti sejenak pada Wukui sebelum dia berkata, Bagaimana, apakah kamu masih berencana untuk melanjutkan? Tiga Idiot Mendengar kata-kata Xiaoyan, tubuh Fuyulong bergetar karena marah. Matanya yang dipenuhi amarah tanpa sadar menatap Wukui yang tidak jauh darinya. Orang ini dipanggil olehnya. Sekarang, dia benar-benar dibunuh oleh Xiaoyan begitu saja. Bagaimana dia harus menyelesaikan masalah ini? HMPH, kenapa kamu menatapku? Jika mereka ingin naik dan mengadili kematian, itu urusan mereka. Bukannya aku memerintahkan mereka untuk melakukannya. Siapa yang mengira bocah ini benar-benar memiliki metode seperti itu? Yang paling konyol masalahnya adalah mereka bertiga sebenarnya ditipu oleh Xiaoyan dari awal hingga akhir. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kematian mereka. Wukui melengkungkan bibirnya, tetapi tidak berani melakukan gerakan ekstra. Sejujurnya, bahkan dia tidak melihat kekurangan dalam penampilan hantu Xiaoyan barusan. Wukui tidak meragukan bahwa meskipun itu dia, ketiga orang tadi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang mereka sudah mati, mereka berdua jelas tidak bisa berbuat apa-apa pada kelompok Xiaoyan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah pergi lagi. Berpikir sampai di sini, Fu Yulong mau tidak mau mengepalkan tinjunya erat-erat di balik lengan bajunya. Ekspresi wajah lamanya sangat tidak sedap dipandang. Tanpa disadari, kota Qingyang ini tampaknya telah menjadi gunung tinggi di depannya yang tidak dapat dia atasi. Terlepas dari bagaimana dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, dia pada akhirnya akan dipukul mundur tanpa ampun. Ini terutama terjadi setelah Xiaoyan muncul. Segala sesuatu yang terjadi setelah itu membuatnya merasakan gelombang ketidakberdayaan. Mungkinkah dia hanya bisa kembali dengan wajah penuh debu dan kotoran? Tapi tidak peduli seberapa enggan hatinya, Fu Yulong masih tahu bahwa bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Xiaoyan hari ini. Tidak peduli seberapa tidak rela dia, apa yang bisa dia lakukan? Bertarung sampai mati, hanya dengan mereka berdua? Nasib Tian bersaudara tadi sudah menjadi pelajaran. Dia percaya bahwa Wu Kui pasti tidak akan bercanda dengan hidupnya. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan bonekanya meninggalkan sisinya. Mendesah Kemarahan tak berujung di hati Wu Kui akhirnya berubah menjadi desahan berat. Ekspresi Wu Kui di samping agak tidak wajar saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia tanpa sadar melirik ketiga boneka yang jatuh ke kota di bawah. Meskipun dia berniat untuk mengambilnya kembali, dia jelas mengerti bahwa itu tidak mungkin. Xiaoyan, kita pasti akan bertemu lagi. Pada akhirnya, Fu Yulong dengan enggan melontarkan kata-kata ini. Kemudian, dengan Wu Kui di sampingnya, dia dengan cepat terbang ke arah asal mereka. Sosoknya yang menyesal sangat kontras dengan citranya, dan itu sangat menggelikan. Bab 1154 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Hanya setelah Fu Yulong dan Wu Kui pergi, Xiaoyan berbalik dan melihat ketiga boneka di kota di bawah. Tiga boneka returnens adalah kekuatan yang sangat kuat. Jika bukan karena kesombongan saudara-saudara Tian, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghentikan serangan mereka bertiga sendirian dengan kultifasinya saat ini. Xiaoyan turun dan tiba di depan ketiga boneka itu. Dia menggunakan jiwanya yang kuat untuk membuat salah satu dari mereka berdiri. Mata Xiaoyan langsung menyipit saat merasakan beban berat. Menarik jubah hitamnya, seluruh tubuh boneka itu terekspos ke udara. Kulitnya yang hitam pekat bersinar dengan kilau logam. Ketika dia meletakkan tangannya di atasnya, dia merasakan sensasi sedingin es. Meskipun boneka itu tampak membengkak, ternyata kulitnya yang membengkak itu sebenarnya sekuat logam. Bahkan Genesis Qi tidak dapat menyentuh tubuh boneka itu dengan mudah. Setelah itu, Xiaoyan menggunakan Heavenly Flame sebagai percobaan. Api surgawi berwarna biru pucat melekat pada belati. Ketika Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk boneka di depannya, dia akhirnya hanya meninggalkan bekas luka yang dangkal di tubuh boneka itu. Belati di tangan Xiaoyan sudah hancur. Terkesiap, tubuh yang tangguh. Boneka ini sepertinya sedikit istimewa. Bahkan dengan kekuatan mental Xiaoyan, dia tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat penampilan ini. Kejutan muncul di wajahnya. Tubuh boneka ini sangat keras. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan fisiknya untuk mendukungnya, dia tidak dapat meninggalkan luka yang jelas di tubuh boneka ini. Kemungkinan bahkan Raja Utaranya lebih rendah dari boneka ini dalam hal ini. Meskipun Raja Utara memiliki kemampuan regeneratif yang sangat kuat, pertahanannya tidak sekuat boneka di hadapannya. Jika Raja Utara adalah bola kapas yang dapat dengan mudah dipulihkan, boneka itu adalah batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Metode penyempurnaan boneka itu sangat berbeda dengan Raja Utara. Itu benar-benar meninggalkan kemampuannya untuk menjadi regeneratif dan mengambil pendekatan yang berbeda. Itu menggunakan tubuh berlian langsung sebagai pertahanan terkuatnya. Pada saat yang sama, kekuatan ledakannya akan menjadi lebih besar sebagai hasilnya. Jika boneka Xiaoyan dibandingkan dengan Raja Utara Xiaoyan, perbedaannya adalah bahwa Raja Utara dapat bertarung untuk waktu yang lama dan menerima baptisan petir surgawi. Tidak hanya bisa kembali ke keadaan semula, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan pertempurannya. Namun, boneka ini berbeda. Tubuhnya mungkin sangat keras dan kekuatannya memang kuat. Namun, dari jarak ini, Xiaoyan dapat dengan mudah menemukan bahwa ada cukup banyak luka lama di tubuh boneka itu. Melalui retakan itu, bahkan mungkin untuk melihat tulang kuning layu di bawahnya. Jika dia bisa menambahkan beberapa tebasan lagi ke retakan itu, boneka ini akan lumpuh total. Namun, kemungkinan besar karena ketiga boneka ini biasanya menyerang musuh mereka secara bersamaan sehingga mereka dapat memastikan kelangsungan hidup mereka sampai sekarang. Sepertinya mereka bertiga telah berpikir seperti ini sebelum mereka tiba. Dengan kekuatan ketiga boneka ini, akan sangat mudah bagi mereka untuk bergandengan tangan dan berurusan dengan satu orang. Sayangnya, mereka tidak menyangka Xiaoyan meminjam bantuan avatarnya untuk menyerang tubuh mereka yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat boneka itu, selama tuannya meninggal, boneka itu secara alami akan berhenti bekerja. Itu seperti mesin tanpa pengontrol, tidak dapat beroperasi. Boneka ini adalah produk dari sekte boneka surgawi. Sementara Xiaoyan merenungkan boneka di hadapannya, suara yang agak lemah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Xiaoyan berbalik dan melihat bahwa yang berbicara adalah Zou Tai. Setelah mengkonsumsi pil obat yang diberikan Xiaoyan kepadanya, luka yang terakhir tidak lagi menjadi masalah meski dia masih agak lemah. Sekte boneka surgawi, apa itu? Xiaoyan mau tidak mau bertanya sambil dengan lembut mengulangi kata-kata Zou Tai. Dia belum pernah mendengar faksi seperti itu dan tidak mungkin memprovokasi mereka. Jadi mengapa mereka datang mencarinya? Sejujurnya, Xiaoyan tidak percaya bahwa orang-orang ini adalah pembantu yang ditemukan Fuyulong. Hanya dengan melihat adegan mereka berbicara satu sama lain sebelumnya, orang-orang ini tidak memiliki hubungan yang baik seperti yang dia bayangkan. Mungkin karena alasan khusus mereka datang mencarinya. Tapi apa sebenarnya alasannya? Sekte boneka surgawi adalah salah satu dari tiga sekte besar di wilayah selatan. Menurut apa yang saya tahu, merekalah yang mendukung Sea Cloud Palace. Inilah mengapa Sea Cloud Palace begitu meraja lela dan sombong, secara terbuka memperluas pengaruh mereka di wilayah selatan. Saya khawatir alasan mengapa mereka mengirim orang selama ini adalah karena Sea Cloud Palace tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Untuk menaklukkan Green Sun City, mereka telah melakukan ini. Segera setelah itu, Luo Jin perlahan berjalan ke depan dari belakang, menatap lurus ke arah Xiaoyan sambil perlahan berkata. Sebelumnya, Luo Jin tidak dapat memastikan apakah boneka ini benar-benar milik sekte boneka surgawi. Hanya setelah Zhou Tai memastikannya, dia menjadi yakin. Sekte boneka surgawi sebenarnya adalah salah satu dari tiga sekte besar di wilayah selatan. Sepertinya, aku pasti akan bertemu mereka di lembah api terbakar nanti. Xiaoyan menghela nafas pelan. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke apa yang terjadi hari ini. Tapi, apakah mereka benar-benar mengirim ahli setingkat ini hanya untuk Green Sun City? Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit ragu ketika mendengar kata-kata Luo Jin. Jika itu benar-benar karena si Cloud Palace tidak melakukan pekerjaan dengan baik, sekte boneka surgawi paling tidak akan menegur mereka dengan keras sebelum memerintahkan si Cloud Palace untuk menyerang Green Sun City lagi. Tidak mungkin bagi mereka untuk secara pribadi mengirim orang untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, Xiaoyan menemukan tatapan ketiga orang itu sangat akrab. Itu adalah tatapan keserakahan, seperti Sama seperti Ye Luatian. Namun, sekarang setelah semuanya berkembang ke titik ini, orang-orang telah meninggal atau melarikan diri. Jika dia ingin tahu alasan dibalik ini, dia hanya bisa menunggu sampai mereka bertemu lagi. Xiaoyan percaya bahwa dia pasti akan bertemu dengan Fu Yulong dan sekte boneka surgawi, salah satu dari tiga sekte besar di wilayah selatan. Saat ini, yang terbaik baginya adalah menaklukkan ketiga boneka itu terlebih dahulu. Setelah ketiga boneka Returnance ditundukkan, kecakapan pertempuran kelompok Xiaoyan akan meningkat sekali lagi. Pada saat itu, mereka akan dapat dengan mudah menghadapi barisan seperti yang mereka hadapi hari ini bahkan tanpa menggunakan trik apapun. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat memikirkan hal ini di dalam hatinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang sangat besar segera muncul dari antara alisnya. Itu memasuki tubuh boneka dari bagian belakang kepalanya dan sekali lagi mengukir merek spiritual miliknya di tempat di mana merek spiritual Tian bersaudara awalnya dicetak. Setelah proses yang sederhana, pikiran Xiaoyan sekali lagi berubah. Perintah dikeluarkan dan boneka di depannya segera mengeluarkan suara dentang saat berlutut di tanah. Boneka ini bisa dianggap telah sepenuhnya ditundukan. Xiaoyan tidak menaklukkan dua boneka yang tersisa. Sebagai gantinya, dia memberikan salah satunya kepada Dr. Pri dan yang lainnya kepada patriak keluarga Liu, Liu Huabai. Bab 1155 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Dr. Pri jelas mengerti mengapa Xiaoyan memberikan boneka itu padanya. Dengan boneka itu, dia secara alami akan memiliki sumber kekuatan pertempuran lainnya. Bahkan jika kekuatan itu tidak berasal darinya, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dia andalkan selama dia bisa mengendalikannya. Dengan begitu, Dr. Pri tidak lagi memiliki alasan untuk meninggalkan Xiaoyan dengan mudah. Adapun Liu Huabai, ketika dia mengetahui bahwa Xiaoyan benar-benar ingin memberikan boneka itu kepada keluarga Liu, kegembiraan di wajahnya tak terlukiskan. Keluarga Liunya awalnya adalah klan kecil yang jatuh ke dalam kesulitan. Karena penampilan Xiaoyan, mereka secara bertahap mencapai keadaan mereka saat ini. Kekuatan keseluruhan klan tak terhitung kali lebih besar dari sebelumnya. Semua ini telah membuat keluarga Liu sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Namun, Xiaoyan benar-benar memberikan boneka yang setara dengan ahli pengembalian kepada keluarga Liu. Ini adalah bantuan yang lebih besar, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ketika Liu Huabai meninggalkan jejak jiwanya di boneka itu, koneksi halus muncul di benaknya. Segera, Liu Huabai memimpin tetua agung dan semua orang dari keluarga Liu untuk berlutut di depan Xiaoyan. Keluarga Liu saya tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Tuan Xiaoyan. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Liu saya akan mengikuti petunjuk Tuan Xiaoyan. Selama Tuan Xiaoyan memberikan perintah, keluarga Liu saya tidak akan ragu untuk melaksanakannya, bahkan jika kita harus melewati gunung pedang dan lautan api. Saat Liu Huabai memanggil, orang-orang dari keluarga Liu di belakangnya juga memanggil. Suara besar mereka mengguncang seluruh Azuresun City. Tidak perlu untuk itu. Alasan mengapa aku memberikan boneka itu kepadamu adalah karena aku akan segera meninggalkan Azuresun City. Pada saat itu, Bai Hua akan pergi bersamaku. Untuk mencegah kedatangan Fuyulong kembali untuk membunuhku, aku akan menyerahkan boneka itu padamu. Namun, aku punya permintaan. Kecuali kau tidak punya pilihan lain, jangan biarkan boneka itu muncul di hadapan orang lain dengan begitu mudahnya. Kalau tidak, itu bisa membawa bencana yang lebih besar ke keluarga lu. Liu Huabai jelas mengerti arti dibalik kata-kata Xiaoyan. Namun, tidak lama setelah Xiaoyan mengatakan itu, semua orang mengangkat kepala dan menemukan bahwa langit di atas Azuresun City sebenarnya telah berubah. Awan hitam bergulung dengan perasaan menindas yang sangat padat mengembun di atas kota Qingyang. Saat terus bergulir, ada kilatan petir yang mengejutkan. Kemudian, gemuruh guntur yang dahsyat turun dari langit, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Gemuruh! Segera setelah itu, guntur turun dan langit berubah warna. Hati semua orang di kota tiba-tiba menegang seolah jantung mereka telah berhenti. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Ini! Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut saat melihat pemandangan ini. Kejutan segera melonjak ke matanya. Petir ilahi sembilan surga, apa yang baru saja mereka sumpahkan adalah sumpah hukuman kilat. Luo Jin dan Zhou Tai segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Sumpah hukuman kilat bukanlah lelucon. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang bisa memberikan sumpah hukuman kilat kepada orang lain. Mereka yang bisa melakukan hal seperti itu biasanya adalah orang-orang saleh. Hari ini, itu benar-benar menarik keributan yang mengejutkan. Ini berarti bahwa seluruh keluarga Liu mungkin telah mengucapkan sumpah hukuman kilat bersama. Mereka telah mengikat nasib seluruh keluarga pada Xiaoyan? Harus dikatakan bahwa tidak ada faksi lain di benua ini yang dapat melakukan hal seperti itu? Pada saat ini, bahkan ekspresi Xiaoyan pun menjadi serius. Semuanya, Xiaoyan terima kasih atas kebaikanmu. Beberapa saat kemudian sebelum Xiaoyan menangkupkan tangannya ke anggota klan Liu di depannya. Dia membungkuk kepada semua orang di depannya. Di belakangnya, Luo Jin dan yang lainnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kekaguman saat mereka melihat sikap Xiaoyan ini. Tanpa menyebutkan apapun, fakta bahwa dia menghargai hubungan dan kebenaran hari ini telah menaklukkan hati semua orang yang hadir. Mulai saat ini, pertempuran hari ini dapat dianggap telah berakhir. Hari itu, setelah semua orang kembali ke kamar masing-masing, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan cincin penyimpanan di tangan ketiga bersaudara itu. Hal-hal ini telah disimpan olehnya sejak dia membunuh mereka bertiga. Pada saat ini, setelah menyelidikinya, dia menyadari bahwa selain beberapa bahan logam langka dan beberapa metode ki dan teknik dou, bahkan tidak ada satupun batu roh di dalam cincin penyimpanan. Namun, dia tidak tahu apakah ketiga orang ini benar-benar sangat miskin atau apakah mereka telah menggunakannya untuk tujuan lain. Pada periode waktu berikutnya, keluarga Liu memang damai. Fu Yu Long telah pergi sekali lagi. Setelah dua kegagalan, kemungkinan besar dia tidak akan kembali dengan mudah. Ini memang hal yang baik. Sangat cepat, lebih dari sebulan telah berlalu. Hanya ada beberapa hari tersisa sampai tanggal yang telah dihitung Zhou Tai saat itu. Namun, Xiaoyan tidak berniat untuk terus menunggu. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada periode perjalanannya selanjutnya. Jika dia bertemu orang-orang dari Sekte Boneka Surgawi di sepanjang jalan, itu pasti akan menjadi sumber masalah lain. Oleh karena itu, berangkat lebih awal juga dianggap sebagai bentuk asuransi. Selain Xiaoyan, ada juga Bai Hua, Dokter Peri Kecil, Luo Jin, Kera Raksasa Tong Tian, Zhou Tai, dan Mu Ling. Ada total tujuh orang dalam kelompok ini. Ada pun Leng Bing Shuang untuk mengirim Murong Kian Kian kembali, Xiaoyan memintanya untuk tinggal sementara. Setelah mereka pergi, dia akan membawa Murong Kian Kian kembali ke wilayah barat. Ada pun ular narwal, setelah beberapa pertimbangan, ia memilih untuk tinggal di keluarga Liu. Xiaoyan secara alami memahami tindakan narwal snack. Ia ingin melindungi keluarga Liu untuk Xiaoyan. Bai Hua mengungkapkan kesetiaannya dengan lebih murah hati. Di bawah tatapan terkejut Xiaoyan, dia memberikan tetesan darah esensinya ke ular narwal. Xiaoyan yakin bahwa ular narwal akan dapat menerobos ke alam asal dalam waktu sesingkat mungkin dengan bantuan darah esensi. Tindakan Bai Hua bisa digambarkan sebagai bantuan besar. Orang lainnya adalah Leng Bing Shuang dan Murong Kian Kian. Meskipun mereka berdua agak enggan terhadap tindakan Xiaoyan, mereka hanya bisa mendengarkan dengan patuh di bawah desakan kuat dari Xiaoyan dan Bai Hua. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Xiaoyan ingin Leng Bing Shuang tinggal dan kembali ke wilayah barat. Baru-baru ini, kehadiran Leng Bing Shuang menjadi semakin kuat. Xiaoyan menebak bahwa dia hampir menerobos kerana returnens. Jika dia kembali ke wilayah barat sekarang, dia pasti akan berhasil menerobos dengan bantuan mata air Aisy Sol di kedalaman pegunungan Silin. Dia tidak hanya dapat memastikan bahwa Leng Bing Shuang berhasil menerobos ke alam pengembalian, tetapi dia juga dapat mengurangi beberapa bahaya yang tidak perlu. Xiaoyan jelas sangat senang. Adapun dokter peri kecil, meskipun Xiaoyan juga tidak mau melihatnya terluka, Xiaoyan jelas memahami karakter pembentuknya. Jika dia bersikeras mempertahankan dokter peri kecil di klan Liu, kemungkinan dokter peri kecil akan mengikutinya dengan paksa tanpa mempedulikan apapun. Daripada melakukan sesuatu yang akan menyakitinya, lebih baik menjaganya tetap di sisinya. Paling tidak, dia bisa melindunginya setiap saat.